Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pembersa di jalan-jalan khususnya di DKI Jakarta makin banyak dijumpai mobil pribadi yang memasang dan menggunakan rotator dan sirina. Tujuan yang untuk mendapat jalan di tengah kemacetan. Inilah salah satu kendaraan yang menggunakan rotator di tengah kemacetan jalan raya. Tujuannya biasanya untuk membuat pengguna jalan lain agar segera menepi untuk memberi jalan pada pengguna rotator. Kasus seperti ini sering terjadi khususnya di tengah kemacetan ibu kota. Padahal penggunaan rotator dan sirina menurut Undang-Undang Lalu Lintas hanya diberikan kepada petugas kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulansi yang diberikan diskresi untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, pemilik kendaraan yang menggunakan rotator, strobo, dan sirina bukan hanya ditilang, tapi terancam penjara satu bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Pemirsa mengapa penyalahgunaan rotator dan sirina di kendaraan pribadi makin marak? Apakah karena penegakan hukum yang kurang atau menepisnya etika berkendara? Untuk membahasnya sudah bergabung Yusri Pulubuhu, pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting, dan praktisi road safety. Selamat pagi Pak Yusri. Suara terputus saya ya. Selamat pagi. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi dan memperbaiki jalur komunikasi dengan Pak Yusri Pulubuhu, pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting, dan praktisi road safety untuk membahas terkait dengan penyalahgunaan sirina maupun juga rotator di ruas jalan di Ibu Kota. Selamat pagi Pak Yusri, sudah terhubung bersama kami? Iya, selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Metro Pigi. Oke, Pak Yusri, ini kan seringkali ada penyalahgunaan gitu ya, penggunaan plat nomor, misalnya seperti RFS, RFD, RFU, dan beberapa plat nomor lainnya yang ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa adanya pengawalan dari pihak kepolisian agar bisa melintasi jalur kemacetan. Nah, mengapa hal ini sering terjadi sebetulnya Pak Yusri? Baik, ini ada beberapa masalah. Yang jelas ini adalah sesuatu kondisi yang salah, abuse of condition atau abuse of policy. Karena situasi yang terjadi kita lihat adalah para pemegang atau pengguna plat-plat nomor tersebut yang kita lihat selama ini, mereka merasa, mereka memiliki hak eksklusifitas di jalan raya, padahal berdasarkan undang-undang yang kita tahu, yang saya paham adalah, tanpa adanya pengawalan dari polisi, maka mereka akan seperti pengguna kendaraan atau pengguna jalan yang lain. Tidak ada hak eksklusifitas, walaupun mereka menggunakan sirine ataupun strobo. Dan perlu diketahui, mereka tidak pernah memiliki hak penggunaan strobo dan sirine tadi. Ini berdasarkan undang-undang, tapi faktanya setiap hari kita akan jumpai, dan saya juga menjumpai hak tersebut. Kondisi seperti itu, saya hanya mengalah saja. Begitu. Karena kalau kita ribut dengan mereka, akan panjang ini ceritanya, akan panjang. Lebih baik kita sebuah bagi masyarakat, mengalah saja melihat perilaku-perilaku pelaku-pelaku tersebut. Demikian. Ya, dan sebetulnya ini kan sudah lama sekali ya, terjadi begitu sering begitu. Nah, apakah Anda melihat bahwa ini karena ada unsur pembiaran, sehingga tidak ada efek jeranya, tidak ada yang juga melakukan penangkapan, seperti hal biasa saja? Baik. Kalau saya lihat, pembiaran tidak ya. Beberapa kali kita tahu, kita ketahui secara viral, penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap pengguna plat nomor-plat nomor tersebut, sering terjadi. Namun, kembali lagi, empati dari para pengguna tersebut, itu ataupun perilaku yang dilakukan oleh para pengguna yang begitu banyak, itu tidak mampu dilakukan oleh, ditindak oleh Polri ya. Oleh karena itu, partisipasi dari para departemen-departemen ataupun institusi yang mengeluarkan atau memiliki plat nomor tersebut, harus dijalankan. Kalau tanpa ada partisipasi mereka, penegakan atau sosialisasi penggunaan atau hak-hak plat nomor tersebut di jalan, saya rasa polisi juga tidak mampu, karena yang menggunakan itu dari berbagai lembaga tinggi negara dan sulit kita atasi, karena ada tepuh seliro daripada para polisi tidak mau juga konflik dengan mereka juga. Jadi, sebaiknya, penegakan hukum ini ada beberapa cara, harus dilakukan bersama dengan TNI Polri, saya rasa ya, dan sesering mungkin kemudian diviralkan. Dan masyarakat sendiri harus mencoba dengan satu jalan yang sekarang lagi tren, yang memviralkan daripada pelaku-pelaku tersebut, sehingga mereka juga meluhati dalam meminta atau melakukan perilaku-perilaku yang tidak ada empati sama sekali. Demikian, Pak Pera. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa peran dari masyarakat bisa diberpengaruh ketimbang dari aparat penegak hukum, gitu ya? Audionya hilang? Ya, Pak Yusri sudah dapat mendengar suara saya kembali. Menurutkan perbincangan bersama Pak Yusri Pulubuhu, pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting dan praktisi road safety. Pak Yusri, tadi kalau Anda katakan, masyarakat berperan untuk viralkan saja videonya ketika memang melihat ada yang melakukan hal tersebut di jalan, baik itu di ibu kota maupun daerah lain ya, karena itu akan lebih memberikan pengaruh. Tapi apakah memang benar masyarakat ini memiliki peran yang jauh lebih memberikan pengaruh ketimbang aparat kepolisian ataupun juga penegak hukum? Kalau lebih besar memberikan pengaruh, saya enggak ya. Tetapi paling tidak ada kontribusi dalam memberikan sebuah efek negatif, yaitu efek malu daripada pengguna ini. Tetapi di dalam penegakan hukumnya, saya rasa tentunya tidak ada sama sekali peran cara kita melakukan viral tadi. Namun, kembali lagi, penegakan dan sosialisasi ke dalam kepada lembaga-lembaga yang menggunakan pelat-pelat nomor tersebut harus ada ya. Sehingga kalau tidak, pembiaran-pembiaran ini akan merugikan banyak orang. Sering terjadi konflik ya. Saya hampir, maaf, saya pribadi hampir tiap hari melihat perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Ini abuse of condition ini. Dengan pelat nomor, pengguna-pengguna pelat nomor tersebut. Bahkan mereka biasanya kadang-kadang ada satu atau berdua, tiga kendaraan begitu. Salah satunya melakukan tindakan yang sedikit membahayakan. Misalnya melakukan movement-movement yang membahayakan pengguna jalan lain ya. Untuk mengamankan mungkin salah satunya petinggi atau dan lain-lain. Demikian, Mbak Perah. Ini berbahaya sekali. Tapi apakah juga pengaruh dari sanksi denda yang hanya sekitar 250 ribuan? Ini juga membuat tidak adanya efek jerah? Saya berpikir betul sekali. Efek jerah, karena begini, masalah lalu lintas, sadar dan tidak disadari oleh masyarakat. Ini bagi pihak polisi sendiri yang melakukan atau yang memiliki domain ini, mereka juga sudah sedikit merasa exhausted ya, keletihan dalam melakukan penegakan-penegakan ini. Yang paling penting adalah partisipasi masyarakat dalam empati ketika mereka menggunakan jalan. Tidak ada hak eksklusifitas, kecuali beberapa kelompok pengguna jalan yang memang dilindungi secara undang-undang, seperti ambulan, dangkar, ataupun presiden dan lembaga tinggi negara ya. Yang lain tidak ada, selama tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh polisi. Kembali begitu, Mbak Perah. Baik, terima kasih Pak Yusri Pulubuhu, pendiri Jakarta Defensive Driving, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga peningkatan pengawasan dan juga penegakan hukum serta peran dari masyarakat ini perlu untuk dilakukan. Terima kasih.